Halo guys, welcome back to Moko Moko Indonesia YouTube channel. Bareng sama gue kali ini Sahnas dan juga Alfie. Kenapa nih Vy? Gue boleh tanya gak? Kenapa kita setelah merah-merah kayak gini? Karena kita tuh mau mendekati Halloween. Eh Halloween. 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 Waduh! Waduh! Aduh ngomongin Halloween! Oke, sorry-sorry banget. Kita mohon maaf dulu ya gitu. Ini udah dibenerin sama tim kita yang ada seribu itu. Lanjut! Oke, sekarang kita mau ngapain nih Vy? Jadi kita akan ngebacain cerita-cerita yang tahun lama. Jadi kayak di dunia kecantikan itu ternyata ada hal-hal yang apa ya? Mengerikan? Mengerikan ada hal-hal yang menurut gue tuh gak lazim tapi itu dilakuin demi mempercantik diri. Oke, gue penasaran sih. Gue mau baca dan gue mau react khusus di konten Spooky Oktober ini. Gila udah, gak usah lama-lama deh ya. Ayo langsung aja, cek kita. Langsung ke cerita pertama nih gue baca-in ya Vy ya. Ada sebuah tradisi yang kemungkinan dimulai sekitar akhir abad ke-10. Yaitu pengikatan kaki yang dirancang untuk mengubah kaki wanita menjadi teratai emas sepanjang 3 inci. Hal tersebut dilakukan dengan cara melipat jari-jari kaki di bawah dan mengikatnya dengan erat. Praktik yang sangat menyakitkan itu dimulai ketika seorang anak berusia 3 hingga 4 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Wah, jalan goyah yang dihasilkan dengan kaki seperti boneka dianggap sangat menarik bagi seorang wanita. Pengikatan kaki tidak sepenuhnya dihilangkan sampai revolusi komunis Cina pada tahun 1949 dan masih ada wanita Cina yang masih hidup yang kakinya diikat sebagai anak-anak. Waduh. Ini kalo gue liat gambarnya. Ini ga ya? Star ada gambarnya disini. Ting! Tuh. Disini, disini. Bisa disini juga. Bisa disini. Terseratim lah ya, terseratim. Atau mungkin selayar. Boom! Hehehe. Coba gue liat gambarnya. Nih gue liat ya. Menurut lo gimana? Gue sengeri ya. Itu tuh. Disini tuh ada gambar nenek-nenek juga. Dia kakinya tuh kecil banget. Kelipet gitu. Gue serem banget sih. Oh jadi ini kakinya tuh biar runcing ke depan gitu maksudnya? Apa gimana? Iya biar kecil. Biar runcing dan jalannya tuh agak goyah. Nah menurut mereka kalo jalannya goyah dan kakinya kayak kecil gitu. Diliat menarik. Menurut lo gimana? Emang ada cewe jaman sekarang yang kakinya kecil kayak gitu? Menurut gue ya sebagai cowo deh. Kan gue cewe nih ya. Gue tanya tangkepan lelaki. Menurut lo gimana? Gini ya kalo di era sekarang. Misalnya gue ketemu cewek nih. Pasti kan kita jalan pake sepatu dong. Nah misalkan gue tiba-tiba. Misalkan dia mampir ke rumah atau gue ke rumah dia gitu. Pas dibuka sepatu kakinya begitu. Kayak otak-otak doang lo liat. Iya. Mulai goreng. Gak serem. Maksud gue kayak. Maksudnya nanti kan ada gambarnya guys. Hampir kepenting lagi yang mabah nih. Jadi nanti akan ada gambarnya. Lo liat sendiri. Menurut gue udah kayak paru-paru gitu. Maksudnya kayak makin ke ujung itu. Jadi sisa jempol doang ya? Iya. Gue gatau sih ini gimana. Tapi kalo menurut gue ini kasian banget ya. Lebih kayak kepenyiksaan sih lo gue. Untuk memenuhi standarisasi kecantikan zaman dulu. Walaupun gue sebenernya percaya beberapa temen gue yang cewek itu bilang kayak. Kalo mau cantik itu harus apa ya? Sakit-sakit dulu gitu. Tapi maksud gue kayaknya gak sih sakit ini. Jadi gue kayaknya kalo dari sekarang kayaknya gak ada gak sih? Oke lanjut ke cerita kedua. Pada awal 1900-an negerin lo. Ya 1900-an guys. Berapa akun surat kabar melaporkan bahwa wanita makan pil berisi telur cacing pita sebagai cara untuk menurunkan berat badan. Telur cacing pita diduga akan menetas dan tinggal di usus inangnya yang gemuk. Dan pada akhirnya memakan nutrisi yang seharusnya dapet dicerna. Ini akan membuat orang tersebut kekurangan gizi dan kulus. Oh jadi dia makan cacing buat ini cacing makan-makanin lagi. Supaya lo tuh kurus aja gak ada isinya. Aduh. Menurut lo kayak gimana? Menurut gue gue suka diet ya guys ya. Gue suka siuran juga gitu. Cuma kalo emang satu-satunya cara akan kayak gini. Kok gak apa-apa deh gak usah diet deh. Iya. Sebenernya tuh guys kan ada ya obat-obat cacing. Obat cacing itu kalo misalnya ada orang yang buncit ya kan. Iya. Kayak mau dikeluarin pake obat cacing. Sebenernya mungkin itu dulunya sebelum ada obat cacing tuh orang pake ini kali ya. Dianggap untuk meluruhkan lemak-lemak yang ada di badan. Tapi kalo menurut gue ini disgusting sih. Gak seharus ekstrim kayak gini lah. Iya. Kalaupun emang misalkan lo gak kurus terus lo gemuk. Kenapa sih lo gak sayang sama diri lo emang. Iya gue. Dan gue juga gak tau tuh bentuk telur cacing pita tuh gimana. Mungkin editor bisa cari ya. Telur cacing pita tolong taruh disini. Taraaa. Kalo gak ada cacing pita. Lo dorot aja cacing sama pita. Iya. Ada telur disini. Jadi cacingnya cakep tuh pake pita tuh. Nanti disini. Abis itu disini. Iya. Silsiwa cacing pita. Cacing pita telur. Nah. Gitu ya. Tolong ya editornya. Oke. Next. Lanjut ke story ketiga. Cerita. Oke story ketiga. Oke. Di istana Prancis abad ke-18. Ada masanya agak terlihat anggun. Gadis-gadis harus mengenakan wik yang sangat besar. Wik mereka dihiasi dengan semua jenis bunga, permata, pita, dan bahkan boneka burung. Wik ini adalah mahakarya para profesional terampil yang menembakkan rambut palsu ke rambut asli menggunakan lemak hewan. Karena wanita biasanya menghabiskan banyak waktu dengan wik mereka, itu umum bagi mereka untuk menarik tikus dan hewan lain. Terutama saat mereka sedang tidur. Jadi. Gila. Gimana pendapat lo? Jadi ini pake wik tapi dikasih lemak lagi, lemak hewan terus dihasin bunga. Apa ini jadi berat gitu maksudnya? Jadi itu mereka, ini kan jatuhnya kayak dia menempelkan wik ke rambut asli ya. Kalau sejaman sekarang mungkin kayak extension gitu. Iya. Tapi dia menempelkannya itu dengan pake lemak hewan. Plus, si wiknya itu tuh dihiasi gitu. Entah pake tadi apa, bunga, permata, pita gitu. Nah, permasalahannya di sini adalah wik mereka ini tidak pernah mereka lepas. Heee? Baru dong? Nah, betul kali. Apakah di abad ke-18 Prancis belum ada sampul gitu kan? Itu menjadi misteri ya untuk saat ini. Gua yakin pasti ada. Gitu. Nah, ini ternyata menarik tikus dan hewan lain. Terutama saat mereka sedang tidur. Oh, jadi karena busuk mungkin tikus-tikus ini mau. Bau, bener-bener. Nah, terus tikus dateng ini mau ngapain? Ini mau ngejebak tikus apa? Buat kecantikan? Aduh, kita tanya aja ke mba-mba yang ayah di foto ini mungkin kali ya. Gua cuma gak tau karena gua belum hidup di abad ke-18 di Prancis gitu. Oh, jadi dia tuh rambutnya emang di cumbar. Jadi mungkin gini loh, karena kan bau ya gitu. Terus kayak dia pake waktu tidur, rebahan. Terus jadi tikus tuh kayak pengen lah kesana gitu. Jadi dia tuh cantik untuk tikus dan hewan lain-lain bukan untuk manusia gitu? Bukan Fi. Jadi kayak yaudah karena wig itu tuh dipake untuk kecantikan tapi mereka gak mau lepas. Karena kan itu kan udah ditempelin gitu loh. Mereka ngerasa tuh dengan wig itu kayak yaudah gua cantik. Nah dia gak mau lepas. Kan bau tuh. Bau, 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 bau. Akhirnya tikus dateng. Kayak lu deh, lu kan suka yang bau-bau. Dah, cocok nih. Gitu guys. Pala lo boh kenteng. Sumpah. Kalo menurut gua sekarang kayaknya enggak deh. Kayak kayak gini. Iya bener. Beginilah sekarang wig juga udah banyak kok. Sekarang lu bayangin deh. Gak usah pake kayak gini-gini. Lu gak sampoan 2 hari aja. Pala lo boh kenteng gak? Waduh. Bisa jadi. Lagian sekarang tuh ada teknologi dry sampo juga ya. Iya. Kalo gak 2 hari gak sampoan ya pake dry sampo aja gitu. Iya. Maksudnya Paris juga. Eh Prancis ini pasti ada samponya lah. Bener. Bener banget. Cuman kayak. Aduh. Udah lah ya. Kita lanjut aja ke story ke. Empat. Oke. Cerita keempat ini adanya di Jepang. Oke Jepang. Kita move dari Perancis ke Jepang. Lu pernah ke Jepang gak? Belom. Gak mungkin loh. Gak mungkin kesana juga. Ya sepatau minggu depan yang gak. Amin ketemu Sobat saya guys. Oke. Lanjut. Oke. Sejak abad ke 17. Wanita Jepang telah menggunakan campuran dedek padi dan kotoran spesies burung bulbul. Disebut Uguisu di Jepang. Uguisu. Oke. Untuk mencerahkan kulit mereka. Kebiasaan itu dipinjam dari orang Korea yang dikenal menggunakan kotoran burung untuk menghilangkan noda yang sulit dari kimono mereka. Oke oke. Meskipun menjejikan sebenernya ada beberapa alasan ilmiah untuk mendukung praktik ini. Kotoran burung mengandung urea. Pelembab yang kuat juga terdapat dalam urin dan keringat manusia. Yang banyak digunakan dalam industri produk kecantikan modern. Siap. Menariknya praktik menggunakan kotoran hewan sebagai pelembab tetap ada di industri kosmetik modern. Kayaknya moko-moko gak kayak gitu ya. Iya. Moko-moko gak gitu lagi. Moko-moko safe guys. Safe banget pokoknya. Namun saat ini tinja telah disterilkan dan 100% bebas dari mikroorganisme. Menurut beberapa majalah gosip, Tom Cruise dan Victoria Beckham adalah beberapa selebriti yang masih menggunakan kotoran burung bulbul untuk menghapus makeup. Ya ribet. Kalo kata gue sih ribet. Tapi gans jadinya sih. Lu liat Beckham Tom Cruise ganteng gak? Ya bodo emat. Gua mah yang penting ada cleansing oil. Cakep. Oba cleansing oil buat menghapus makeup daripada pake kotoran bulbul. Iya. Gua sih mending pake ini aja. Ini udah cakep. Ya kita react dulu gitu. Ya oke. Menurut lu gimana Fi? Gua nanya lu dong kan gue yang baca. Gua nanya lu. Yaudah deh boleh. Nih sekarang menurut lu gimana Inas? Cerita keempat ini. Sebenernya menurut gue ini masih make sense karena dia juga bilang ya itu secara ilmiah itu kalo kotoran burung itu mengandung urea dan lain-lainnya. Benar. Karena kan burung juga makan makanan organik yang mengandung urea akhirnya kotorannya mengandung urea. Cuma masalahnya kan sekarang udah saat modern ya kalo diterapkan sekarang ya. Apalagi kayak kotoran kan pasti mikroorganismenya masih banyak banget gitu. Betul. Kalo sekarang kayaknya masih banyak cara lain untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal selain dari menggunakan kotoran hewan gitu. Ya bener. Ya sebenernya sulit juga kalo disamain waktu tahun abad ke-17 sama sekarang. Tapi pertanyaan gue adalah abad ke-17 itu ini urin, urea dan lain-lain ini maksudnya kan di industri ini dibersihinnya pake apa ya? Maksudnya ini kan kencing apa kan jorok lah maksud gue. Iya. Nah ini mungkin kayaknya ini gak dibersihin langsung gitu loh makanya untuk dia bilang kan. Langsung. Hmm betul. Nah bedanya untuk di industri kosmetik modern sekarang itu udah dibersihin 100% mikroorganismenya. Oke. Tapi kalo zaman dulu kayaknya tuh langsung gitu loh guys. Kok jadi burung kencing langsung begini? Iya kayaknya tuh kayak gitu agak ngeri ya gitu. Jatohnya wangi kagak bersih kagak gitu kan tapi kayak. Aduh tapi bau aja disini. Oh gitu. Tapi Beckham ganteng. Ya kita gak tau ya boleh kita kalo lu gak buru-buru besok gue tengin Beckham deh. Apakah masih pake kotoran bulbul gitu aja guys. Ntar gue tanya tau si Tom juga si Tom masih pake si bulbul ini gak sih? Iya. Kalo masih pake gapapa tapi kalo gapapa nanti gue bakal tawarin ke Moko Moko Skincare. Iya kita kirimin ini ke Victoria Beckham. Gak mau gitu. Gak jualan mulu kacau nih. Oke guys. Ya itu dia guys 4 cerita horor tren kecantikan yang terjadi di masa lampau ya. Iya ngeri-ngeri sih ya. Jadi menurut gue di era-era modern begini ya dengan lu mencintai diri lu sendiri kayaknya gak harus kayak gitu lah. Betul banget udah banyak lah cara-cara modern dan lebih asik. Iya kayaknya. Gak pake skincare Moko Moko juga udah cakep loh. Iya tapi lebih cakep lagi kalo pake skincare dari Moko Moko. Ajit. Oke segitu aja dari kita. Jadi. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nantikan konten-konten Spook Oktober kita. Bye bye. Bye. Kenapa tadi kok bisa sampe jatoh pot saya lagi shooting? Iya itu tetangga Abah yang jatohin pengen ikut shooting dia. Oke. Abah udah berapa lama disini? Abah udah 600 tahun. Abah 600 tahun? Bareng sama Nabi Adam. Oke. Abah itu yang tadi berarti Abah atau temen-temen Abah ya? Tetangga Abah. Tetangga Abah. Seksi gak Abah? Hahaha. 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 Dulu seksi sih emang. Dulu jualan ketuk sambil goyang. Uuuuh. 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 Uuuuh.